Intro Pemanggilan keeper PSV Indofen Walter Benitez ke tim senior Argentina ternyata juga mendapat sorotan Setelah sebelumnya sempat memperkuat tim junior Argentina pada tahun 2013 silam Kendati demikian di usianya yang telah menginjak kepala tiga ini Namun persona Benitez di Liga Belanda sukses menarik perhatian Scaloni Pemanggilan tersebut juga bukannya tanpa alasan Pasalnya Benitez juga menjadi aktor utama dibalik keberhasilan PSV Dalam merengkuh trofi piala Super Belanda dan Johan Cruyffschild di musim 2022-2023 ini Menariknya Benitez sendiri telah lama masuk radar Martin Tokali Yang merupakan pelatih keeper timnas Argentina Namun pemanggilan tersebut baru terrealisasi sekarang Lantas Inilah kisah Walter Benitez selengkapnya Intro Bernama lengkap Walter Daniel Benitez atau biasa dikenal dengan Walter Benitez Lahir pada 19 Januari 1993 di General San Martin Argentina Ia memulai kiprah sepak bolanya bersama Quilme semenjak tahun 2011 silam Pijakan pertama Benitez di Eropa dimulai pada tahun 2016 saat dirinya direkrut secara cuma-cuma oleh tim Liga Perancis yakni OGC Nice Tim berjuluk Les Aiglons tersebut mampu memaksimalkan bakat yang dimiliki Benitez dengan baik Di awal kedatangannya Benitez tak serta merta masuk ke tim utama melainkan ditempa di tim muda Nice di musim 2016-2017 Kendati demikian Benitez hanya membutuhkan dua laga saja untuk memikat hati arsitek Nice kala itu Lucien Favre Dirinya pun dipanggil ke tim senior dan menjelma jadi sosok penting di pos penjaga gawang Nice Pencapaian dari hari ke hari yang dibukukan Benitez juga kian meningkat Seperti di musim 2018-2019 Benitez mampu mencatatkan 16 clean sheet dalam 35 laga di Liga Perancis Alhasil Benitez pun menyandang julukan sebagai The World League Ang Di satu sisi arsitek Les Aiglons kala itu Patrick Vieira telah mendorong Lionel Scaloni untuk mempertimbangkan Benitez Namun nyatanya Scaloni tak kunjung memanggil keeper yang kala itu masih berusia 26 tahun tersebut Terlebih ketika penampilan Benitez di bawah mistar makin menggila saat bergulirnya musim 2021-2022 lalu Kendati hanya mampu membawa Nice menduduki peringkat kelima kelasemen Liga Perancis Namun sejumlah penyelamatan gemilangnya di bawah mistar membuat Nice hanya kebobolan 36 gol saja di musim tersebut Sehingga menjadikan Nice sebagai tim paling sedikit kebobolan bersama dengan PSG Ia juga berhasil masuk ke dalam lima besar keeper terbaik Liga Perancis di musim tersebut Menariknya, persona yang ditunjukkan Benitez bersama Nice berhasil menarik perhatian arsitek Perancis di Dier Deschamps Ia sempat melayangkan panggilan pada Benitez untuk masuk ke timnas Perancis di tahun 2022 kemarin Pasalnya, Benitez tak pernah tampil di tim senior Argentina Dan baru mengoleksi tiga laga, itu pun bersama Argentina U20 Benitez dan istrinya juga telah memperoleh keluarga negara An Prancis sejak Desember 2021 silam Alhasil kendati lahir di Argentina, namun Benitez telah memenuhi syarat untuk bermain bagi Les Blues Setelah tinggal di Perancis selama lebih dari lima tahun lamanya Kendati demikian rasa cintanya pada tanah kelahirannya membuat Benitez menolak panggilan timnas Perancis Kami terintegrasi dengan baik Kami juga mencintai Perancis dan kami merasa nyaman di sini Namun tujuan saya adalah menjadi keeper tim nasional Argentina suatu hari nanti Saya yakin Scaloni masih belum memutuskan 100% dan dia telah mencoba banyak hal tahun lalu Lugas keeper 30 tahun tersebut Musim 2020-2-2023 mungkin menjadi musim termanis di sepanjang karir Walter Benitez Setelah menghabiskan enam tahun di Perancis dan menjelma sebagai salah satu keeper terbaik di sana Benitez akhirnya hengkang ke Belanda untuk bergabung dengan PSV Eindhoven Di awal kedatangannya Benitez langsung ditunjuk sang arsitek PSV kala itu, Ruth Van Nistelrooy sebagai keeper utama Terlebih ketika PSV berjumpa Arsenal di ajang Liga Eropa musim ini Benitez menjadi alasan rasa frustrasi Meriam London di laga tersebut Meski sempat mencetak gol melalui Granit Saka, namun upaya dari pemain lain banyak digagalkan Benitez Total ada tujuh penyelamatan yang dibuat Benitez di laga tersebut Penyelamatannya pun bukan penyelamatan yang B aja Jika dilihat dari semua tembakan yang diselamatkannya, Benitez menyelamatkan semua tembakan yang berasal dari dalam kotak penalti Hal ini juga membuktikan bahwa Benitez masih sangat cekatan dan punya refleks yang luar biasa Dirinya pun telah tampil sebanyak 42 laga PSV di semua kompetisi Serta berhasil menyumbang dua trofi, yakni Liala Super Belanda dan Johan Cruyffschild di musim 2022-2023 ini Berkat penampilan impresifnya itu, akhirnya apa yang dinantikan Benitez pun datang juga Lionel Scaloni resmi memanggilnya untuk menjalani tur Asia di Cina dan Indonesia Kendati di dua laga awal Argentina dirinya tak dimainkan Namun setelah ini Argentina masih akan bermain di kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Amerika Selatan Yang akan dimulai September 2023 nanti Tak berhenti di situ sebab rangkaian kualifikasi juga akan berlanjut pada Oktober dan November tahun ini Di setiap bulannya Argentina selalu dijadwalkan melakoni dua laga kualifikasi Kendati demikian sosok penjaga gawang utama tentunya masih akan dihuni oleh Emiliano Martinez Sang peraih Golden Gloves Piala Dunia 2022 Lalu untuk persaingan keeper kedua praktis hanya menyisakan Benitez dan Rulli Namun performa pemain Ajax tersebut yang tak terlalu impresif di musim ini Membuat nama Walter Benitez bisa menjadi opsi terdepan untuk jadi pilihan kedua di bawah mistar La Albi Celeste Patut untuk dinanti Bagaimana kiprah Walter Daniel Benitez bersama timnas Argentina di tahun ini? Jika kalian setuju dengan video ini bisa share ke media sosialmu Agar teman-teman kalian juga tahu Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini Terima kasih telah menonton!